Kalau kita boleh tanya Pak, anak-anak termahal ini payupirok? Itu sebenarnya sudah berapa tahun sih Pak Yudif? Sekitar 12 tahun 12 tahun itu hasilnya kaya pak Makanya saya bertahan sampai 12 tahun ya menurut saya itu ya lumayan Kelas saya ini kambing satu masih sisa Ini supra-e gitu ya Itu branding seperti apa kelas saya kalau kelas yang kelas kakak-kakak saya nggak mau membicarakan Jadi Kak Giannis beli seri rezeki itu lahiran kini Lahiran kini Adini Yang juara Piala Presiden Cibubur Juara dua yang Jemlengi Loi Ini sudah 8 bulan nggak dikombor Kambing ini berusia tiga tahun Kami dikombor postur dowo-nya sekurut Tapi ini anak aneh ya Aneh Aneh iya modot-modot karena ketika kita melihat postur bapak ini Jadi dowo ya Pak ini Katanya mau dikasih nama kontainer itu Mergo anak busuk Anak busuk Ini tapi Tapi mulai Kalau tanya jual nggak Apa misalnya mau jual apa nggak mau Bawang-bawang apa adanya Ya kalau mau mau kalau nggak nggak udah Artinya keadaan sebelum beli ya Karena ini kan tulangan ekornya kan sebenarnya gede bulat Gede Oke ya mudah-mudahan nanti ada kecocokan Posisi Selain kita yuk ini hunting ya Dan supaya ini awal ini sehati Kira-kira ini udah udah dosing kira-kira ini Jadi Kadang sakit jadi tidak terasa sakit Kenapa tuh bos? Aku ceritanya kan ini Ngelamar ini guys Jumbo Ngelamar? Mereka Wuhh wangan ini ini Sudah 8 bulan Enggak di Kombor Kambing ini berusia 3 tahun Kalu dilakukan posturit dowo nya suka sepur Dowo bulunya juga Kriwul lagi gian ceritanya anak opo padi bapak Neneki bian pusok-pusok terus babone saya ingin Mas Muji rumah dengan Mas Muji anak Prabu anak Prabu anak Prabu ini umurnya telung tahun ya telung tahun kurang telung hasi tiga tahun kurang tiga bulan tahu mengenai kayu sehat-sehat ini rencananya memang mau ditolak ya Pak titel ini mau dijual ya jual ini dengan kan rumatnya dari kecil berarti dari lahir dari lahir ya ini kambingi perawatan Pak Sowo Asman Bejo Pak Bejo alamatnya Bundi Pak Niki alamatnya ngalih alamatnya Dusun Gamblok Desa Gading Rejo Kecamatan Kepil Kabupatannya Wonosopo ini apa cempe-cempe ini termasuk anak-anek Pak Bejo ini anak-anek ini yang satu ini anak-anek ini anak-anek ini anak-anek ini anak-anek ini ini jenis CJ pejantan oh itu beda pejantan beda pejantan oke tapi ini anak-anek ya anak-anek anak-anek ini ya modot-modot karena ketika kita melihat postur Bapak ini jadi banyak ya Pak ini jawa ngawinnya berarti masih pinter ya Wah pol kerasi masalah hijauan ya jadi posisi sejak bulan puasa atau boleh dikombor sejak bulan puasa berarti sudah 8 bulan nggak dikombor sudah 8 bulan berhenti tapi tidak menggunakan kumpulan ini semua materi babonin jenengan ini ada berapa ekor Pak Bejo Hai ada 0 177 ekor tujuh ekor dan rencana dengan mengeluarkan jantan ini mau diganti atau memang segimana cerita rencana mau ganti masalahnya keranda pusho disini banyak Oh boleh silangan silangan jadi pusho ini sekobabon-babonnya barang nanti enggak ketemu saat anaknya nanti ketemu jadi nggak bisa berubah apa jadi nganu ya apa silang genetiknya kudu silang-kudu silang oke gua mawain kita jauh dari rumah itu perjalanan berapa jam ya hampir tiga jam ya barangkali aja nanti naik cocok ya takkan kita akan ini menurut informasi oleh informasi skopi dukane kita dapat informasi itu dari pijukan nanti kok lemuni ono lanang dembiak-dembiak nanti kita akan lanjut apa namanya naware ya naware ngenyangi Trimongale lho di syuting lo berarti dulu tuh nggak beli peranaan sendiri ya Pak Bajaya pusho peranaan sendiri pusho peranaan sendiri sendiri beli hiduan apa meteng metengan sama Wahid Klopor sama Mas Wahid Flower lahir metu fuso fuso kembar tiga terus fuso nya itu dimana saya jual sama Wahid wahid dijual Jawa Timur fuso itu sing tempatin angin Mas Wildan lu dia kalau sama kalau fuso itu meng satu itu ya berarti itu waktu itu fuso juara empat ya kalau nggak salah empat ya ya aslinya jualan dengan dengar nggak terakhir fuso itu laku berapa informasinya kalau eh kalau saya jual sama Pak Wahid 20 juta Wahid ke Jawa Timur nggak tahu tapi di Jawa Timur katanya laku 100 bener berarti lahirnya fuso itu disini lahirnya pusho disini lahirnya teman brahman satu leteng gitu itu temannya Pak Mogi kalau kalau telinganya cocok katanya mau dikasih nama kontainer itu mergul anak fuso anak fuso kan kan itu kan katanya mau yang terakhir ya cuman itu bodinya fuso bodinya fuso itu juga gede dawadua ya Pak ya lebih tinggi lebih tinggi fuso lebih badannya lebih besar lebih besar ya tapi panjangnya badan panjang ini maaf panjang ini cuman pusoknya lebih bobok cerona ya di usia yang 33 bulan ini mau dikeluarkan mau dijual itu karena dengan alasan posisi jeneng anak ganti materi lantai jantan kalau kita boleh tanya Pak anak aneh termahal ini payu pirok di kandang jenengan ini soalnya apa ini kan yang ngawin ada di sekitar sini kan saya sudah lama nggak keluar jadi ya malah singkuknya nonton gue nih berarti saya jual disini umur tiga bulan saya jual tujuh juta tujuh juta itu sama seluruh ya itu tadi itu tonggo walah padahal udah siap ya apa pas saya jual tujuh juta ya orang waktu malam yang namanya Joko aslinya sepuluh juta berani tapi karena saya rapenak rutonggo ya setelur tentaga apa-apa nih koncong ngapit jadi posisi ini yuk ya sepokok ini nih wiskunulah dikai petukan ramban gitu ya yang akhirnya gagal gagal eh cara perawatan kurang tepat bagus akhirnya lumpuh Oh lumpuh karena apa penyakit apa karena apa saya enggak tahu awalnya itu awalnya lumpuh itu enggak tahu ya 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 berarti ini yang dikandang sini tuh cuman si jitoknya masih gitu ya luas ya cuman ya lah ya itu yang dibeli itu yang tadi itu yang pagi telinganya gua anak ini padahal lebar jadi panjang lebar ya pokoknya kalau enggak hancur disana kalau nggak hancur saya ukur segini lebih kalau nggak hancur nanti kalau sudah tubuhnya melarut Oh gitu ya yang jelas sih banyak yang minat anak apa itu itu jantan jantan ya udah-udahan tapi awalnya lumpuh saya enggak tahu itu kena penyakit atau apa mungkin bisa-bisa jadi dan ini kalau kita melihat rewase ini jane sambian mengrawatannya jarang mandi ya Pak ya jarang mandi ini kalau lama nggak saya mandikan kan gembel saya potong pakai gunting aduh saya males ini tapi mulai kalau saya jual nggak apa misalnya mau jual apa enggak mau bohong-bohong apa adanya ya kalau mau mau kalau enggak enggak iya artinya keadaan seperti ini Fireplay ya ini Ming pernah perawatannya sempat dipotong karena Dembling ya pokoknya sering lah kalau saya pas malas itu saya potong sedih malas perang Pak pejokan jadi untuk pasung api tanduk juga api leher ini sebenarnya kalau kambing ini maksimal gemuk lehernya ini berlahir gede lewas depannya dan belakangnya itu dulu nomor bintutnya jane dar ini wala kepengen kayak ombel-ombel gini karena ini kan tulangan ekornya kan sebenarnya gede-gede Oke ya mudah-mudahan nanti pasti ada ada kecocokan posisi selain kita yuk ini hunting ya kita kan hari ini hunting Ben supaya ini awak elak sehati kira-kira nek uroh dosing kiranya nanti jadi soker cocok ketuku gampang sehat tapi kan posisinya kita hambur-hamburannya jelas ya ya daripada dimangku pura bulu kan habis-habis rontok ini mulai mulai tumbuh lagi ini kan kalau dulu ini sih dengan lebih 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 ini lagi lebih ini kan sebuah cuacanya kalau disini tuh sama kali gesejik sebalik support cuman ini hanya malah perawatan intern lagi dikali gesejik saya kan pernah nginep di itu sama Suki Mas Suki Suki sekarang jadi pelantik milenial Suki dulu sama Mas Mujibarang tempat satu perantuan kali ya di Padang ya awalnya saya seneng mendespotnya Amor Mongkali gesejik awalnya gitu ya awalnya ini mangannya berarti nggak pilih-pilih ya Pak ya rumput liar liar mau cocoknya sih nggak nggak gerobot kalau mau disikat oke kalau pusho lebih gampang lagi dulu makannya makannya lebih gampang lagi nggak dikomper perutnya bisa sampai weh makannya jantok sampai iso Oke ini dalam kondisi sore setelah dikasih makan potangnya jadi gede tetep gede ini hanya karena jam-jam tanggung sih jam-jam belum belum makan ya ini dengan ngedusi seminggu pengpiro kok bisa ngantai kuning seminggu hahaha 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 kadang dua bulan nggak mandi jani sering dimandikan ya jani untuk saya dulu ya sosok-sosok kalau sering mandi lah ya wong dasar rewasnya Jaki jani klang serah jani ya pasrah mengkurang perawatan meriwatan aja oke males nanti kita negosiasi lah ini babonnya orang anak-anak di dalam cempe-cempe ini orang anak-anak menunggu eh cempe nggak diinggung sih ini babonnya itu karakter lama-lama yun arak datakon babon ini ini kerandah hopopo ini berkerandah kafe babon-babonnya ini nah itu apa buyo telah itu gampangnya buyo telabas oh buyo itu anak pusulah makanya saya mau ganti penjatan itu kan anak anak pusulah yang itu anak buruk di sini banyak sekali yang anak pusulah itu masuk anak pusulah anak pusulah tapi genetiknya kan nggak ada perubahan jadi nanti tinggal golek silangan yang ini kerandah hopopo yang ini Pak ini ini babonnya itu aku sekaligun Pak Wahid Andir Pejantan ini aku sekaligun Pak Sardziman anak melet orang melet Pejantan ini Bapak ini ini anak melet Hai Bapak Neni anak melet-melet babon ini sekaligun Mas Wahid ya sekaligun Pak Wahid Nek babon itu karakternya model ini babon model Bian-Bian kaget ketika kita melihat dari kondisi babon ini model bertelinga panjang dagung Bian kepala Bian dan kawaknya gede-gedi apa ya Pak gede-gedi ya nanti sebenarnya udah berapa tahun sih ngepani kodisnya sekitar 12 tahun 12 tahun ya sudah cukup lama dan Nek Kanggung Jenengan sendiri pengalaman 12 tahun itu hasilnya api kurhat jujur saya bertahan sampai 12 tahun yang menurut saya itu ya lumayan kalau nggak mungkin nggak nyampe 12 tahun cara orang kapok kayak Tuku babon sak puteran-rong puteran bis bosan dan kenapa sampai 12 tahun bertahan itu itu artinya jenengan bener-bener sudah merasakan hasilnya ya saat ini jangan bener-bener kena nggak butuh bener-bener memang kena digaik ya itu kan dulu itu apa kambing ya kelas-kelas saya itu tah ini jangan-jangan kode siji Pak kelas saya ini kambing satu masih sisa itu seperti apa kelas saya kalau kelas yang kelas kakak-kakak saya nggak mau membicarakan supra X1 selawih ke reganya selarang lupa terung puluh juta puncul ya ini yang buat nganggut rumput ya itu hasil-hasil kambing ya kalau kelasnya beding seperti saya itu enggak lumayan berarti so memang iso ngenggai iso ngenggai bener-bener iso ngai nepung nih kalau yang super-super nggak usah masih bilanglah yang kelas kakak-kelas kakak terbanyak pernah ngibagun berapa pernah sampai berapa ya ini penuh-penuh pernah 20-20 ikor pernah pernah ya pernah dengan satu pejantan waktu itu yang pas waktu itu pejantannya Fuso itu ya oke oke babon kali Fuso anak melet anak melet tinggal satu itu ini kalau ini masih darah-darah Raja Oke darah Raja Mas Uji Mas Uji tapi Banyu-banyu-banyu tuwa aku melihat kaya lombret nah kundelok jantan ketnya sumari sak babonikin sumari jangkatut-katut mode lawasan-lawasan menurut modele jani di kameranya dikon ceritanya gilipangannya mingkar ini anak puso kira puso ya anak puso ini anak sangklir ini anak puso ini belum ada sing pingin jeneng ngantok oke kok ya nanti tinggal nanti lanjut rumput gue tinggal Nenek sing dah putih anak sembarang sing itu anak sembarang aku anak sembarang jadi corongan udah coro waduh sikit lagi jani orang-orang me coro ngomong nih kelasnya orang kaleng-kaleng jadi meskipun kualitasnya seperti apa tapi tetep jenengigen karo keranda itu diperhatikan jalur ini coro digulai jalur ini ketemu KB tepung Nek tepung ya masalahnya awalnya sekanggung Muji tapi Nek sing kelas proyek-proyek wis jadi jol-jol ya wis malas ngomong batiri regane lebih lebih hape terus di joli tinggal kelas grading-grading berarti kelas grading sing bahkan arahnya sudah juga dulu jalan sering lomba juga ya sering itu kan 2015-14 Jogja 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 Jaman yang bahan isu dia suka kini kok seri rezeki rejeki kajianis jadi kajianis beli seri rezeki itu lahiran kini lahiran ini Adi nih sing juara Piala Presiden Cibubur juara dua sing jenengi loyi itu juga lahiran kini lahiran ini pokoknya kakang-kakang Adi terus di beli beli yu cinane temanggung siapa balian ya memang kalau disini tuh peternak emang tidak banyak tapi memperhatikan sekali keranda 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 jalur ras jadi nek ditarik cerita itu kalau kita butuh sejarah itu jalur-jalur dulu itu masih dong Hai Mbak Bejo ini low profile banget cuman jarang orang yang tahu ketika hasil breeding yaitu justru malah menghasilkan yang sekelas-kelas pesan berapa tahun saya kan enggak keluar enggak ngikut kontes enggak keluar kalau saya aku sering ketemu jaman gandewa kuning gabusankan ya ketemu Pak Bejo ini misalnya Hai modali kayak kelas kagap-kelas kagap Pak Mugi Wahid saya keluar kan imbang ngambangnya pedos nih bareng-bareng ya mereka itu sakleting ya Pak Mugi kan pertama dua induan kan pertama dari Ciri Pak Mugi Bidadari 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 awal Anu terus beli kondang ya karena sawung ghalik lah punya sawung galih terus kondang ya karena sawung galih pertama kali dibikin sebenarnya bisa dari kan Bidadari Bidadari pertama Oh karena ini bisa dari Waduh Sawa maka juga pernah bilang gitu kok dulu sebelum punya sawung galih itu itu sama bidadari itu ngopeng ini udah salah enggak pernah keji nyong tuku pedes dasire ngawak putih iwet susah pahundang pasar sepuran dan ngunik-unik lagi sing api cinta jendengi bidadari bareng lah nek bugi pahit lower kalian beri ini bareng hitungan ya oke mudah-mudahan tadi memang ditawarkan dan aku di di telepon-telepon sampai penghidup likur jaran sama pidukan di kiram kirimi video ini tak terlok rasaku kok menarik pingin lihat ya artinya nanti nek misalnya kita cocok harga ya kita ambil misalnya urung ya sepuran itu lantok ya Pak ya ya artinya podogelarane kakaknya sendiri aja ngakoni peduk kok apalagi kan yang lain cuman kalau saya dengan klaim berarti terus terang untuk jalanan kambing ngawas keudus api itu memang nek dia itu punya warisan dari mbahnya mbahnya itu memang saudagar besar dulu untuk kambing dan ilmunya jadi nurunan kayaan ya wesuwe bongket rong ewalu kontes pertama itu sudah sudah mulai kontes di kaliurang singgisoteng maklampir kaya posisinya sudah selalu dan sudah mulai mengamati nanti dan belajar tentunya dan ini tetep berarti masih semangat yang udah sepak bejo ya ketika nanti itu nanti terjual dengan cari apa jangan-jangan sudah ada incengan lanang belum belum sementara sini kan ada pejantan Oh ada ada Oke tapi yang banyak kerana pusok itu masalahnya itu karambian pusok nangkini sing terkenal jadinya yuk anak turunnya jadi kebanyakan pusoknya ya soh untuk ganti pilihan neopo ganti jadi ada luris sebelah untuk ngilang-ngilangnya dengan anak-anak pusok ya kenapa dikasih nama pusok itu karena memang dulu badannya ekstrim segeri yang ngasih nama pusok ya orang yang Jawa Timur kalau pas kontes dikali geseng belum pusok ya itu Wahid ngasih nama karebet karebet aslinya juara dua itu aslinya itu itu kalau saya enggak enggak ada komen apa nggak ada komplit kita gini aja kita peserta apoyo sudah ya kita udah nanti kita lanjut rembuk itu nanti enggak enak enggak itu juga nanti kalau di depan kamera kita sejelas nanti kita coba jagung-jagung kita ngobrol ininya soal silaturahmi kita silaturahmi keputernak barangkali nanti kalau ada kecocokan siapa tahu bisa jadi kita misal ada kecocokan kan ya jenisnya tadi rezeki ini kabin tapi kalau soal kerana sih adalah kalau deh ya 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 kalau kita terserah kalau mencarikan jantan untuk teman itu memang yang jalurnya jelas jadi paling tidak minimal ketika anak-anak rote kurang api jadi kena jalurnya jelas suatu saat di silangkinah kan yang berdua pinoknya kalau pecantan itu indukannya beli sama Muji anak Prabu itu anaknya Prabu kalau Prabu dulu katanya guder-guder itu siapa Prabu dulu dari tempat mbak guder nah itu alamatnya kulauan Progo kalau dari rumah saya tuh hanya setengah jam nggak nyampe mbak guder itu juga pemain lama dulu mbak guder itu yang katanya Pak Sujio Tumpang mbak Giono Basuki juga oke gitu terima kasih teman-teman dan tentunya selalu dukung ya awak aku tidak berapa loyo tapi saya tetap harus bersemangat tetap harus berusaha aslinya aslinya ini posisi rambang-rambang bargering loh pak kecapai anto dan ini kita sudah-sudah berusaha keras kita berusaha untuk jalan-jalan lagi dari sudah sampai kemana sopo dan selalu sehat sampai semua di naik video selamat sore dan mati selamat menikmati